Di video kali ini, gue akan membandingkan bluetooth termurah yang harganya sekitar Rp20.000-Rp30.000an dengan bluetooth TP-Link UB400 yang harganya sekitar Rp60.000-Rp80.000an Ya, kita mulai saja dengan bluetooth CSR4 yang paling murah Lo bisa menemukan CSR4 ini di toko online manapun, harganya itu sekitar Rp20.000-Rp30.000an Packaging CSR4 ini sangat simpel Isinya cuma bluetooth adapter dan kaset untuk install driver donglenya Dan kalau ceritanya nggak dapet kaset drivernya, lo bisa download dari website yang nyediain drivernya Selanjutnya adalah bluetooth adapter UB400 merek TP-Link Tau kan kalau TP-Link itu, yang biasanya lo denger itu berarti lagi ngomongin wifi atau nggak router Nah, kali ini bluetooth adapter Harganya itu sekitar Rp60.000-Rp80.000 di toko online Jadi sekitar 2-3 kalinya dari harga bluetooth CSR ya Tapi, packagingnya itu lebih mantep dari CSR Dan di packagingnya mereka meyakinkan pembeli mereka dengan stiker nomor 1 di dunia Bahwa brand mereka adalah yang terbaik selama 8 tahun berturut-turut diklaim berdasarkan worldwide shipment mereka Oke, kita lanjut ke unboxing packagingnya itu Nah, ini dibungkus lagi Ini adalah kartu garansinya Lalu, ini adalah installation guide Another installation guide lagi Dan ini adalah unitnya langsung Ini adalah headset wireless kue MPAO H12 Kita langsung coba aja Bluetooth yang kita coba pertama adalah CSR4 Sudah masuk ke bluetooth Terus, ah, sudah ada Sambungkan Ini pengalaman gue pake CSR4 itu agak lama Dia kayak sekitaran 1 menit Biasanya kalo lewat laptop gue tinggal kayak sambungin terus langsung connect gitu Buat yang CSR4 ini enggak Jadi biar gak membuang-buang waktu gue langsung skip aja Ya, sesuai waktunya Dan emang dia butuh waktu untuk connect itu sekitar 1 menit Agak lama, tapi ya namanya juga barang 20 ribuan, 30 ribuan Oke, gue coba disconnect Terus, ah, connect lagi Dan harus nunggu lagi Ini gue skip aja deh biar cepet Dan gak bisa di connect Gue coba remove deh kalo gitu Gue langsung skip lagi deh Oke, disini udah terhubung Terus langsung ke remove device-nya Jadi kurang lebih CSR4 ini butuh sekitar 30 detik untuk remove device Lanjut ke UB400 TP-Link Oke, ini udah di bluetooth-nya Kita langsung sambung cut aja Sebentar, gue musti nyalain ini Pairing mode Masuk ke pairing mode Ah, tuh dia, empower Oke, langsung connect Gak sampe berapa ya Sampai 5 detik kali ya udah connect Oke, kita coba disconnect dan connect ulang Dan langsung ke connect cepet banget Kita coba remove device Oke, ini kayaknya lagi ada Masalah dengan remove device-nya Iya, lagi ada masalah Nah, ini mungkin karena Gue habis pair dan un-pair Terus pair lagi Baru record Tapi cepet kok Gue udah cobain berkali-kali Ya, paling itu aja guys Tentang perbedaan CSR4 dan TP-Link UB400 ini Dan kalo lu ada pengalaman dengan bluetooth adapter ini Atau merek-merek lain Di komen aja Biar bisa ngebantu orang-orang yang lagi pengen beli bluetooth adapter Tapi bingung mau yang mana Ya, paling itu aja Jangan lupa untuk like dan subscribe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax